hai oke di video kali ini saya akan mereview sebuah gergaji kayu gergaji tangan seperti ini ya gergaji potong merek Karls slipper ya Oke ini harganya pas saya beli itu 100ribu kurang dikit lah itu belum termasuk ongkir ya seperti itu ini untuk ukuran 18 in mereknya ini Karls slipper 1137 kodenya ya ini buatan Jerman katanya ya jadi ini terbuat dari baja berkualitas gitu ya kebetulan ini sudah saya pakai beberapa kali dan ya hasilnya cukup memuaskan ya gagangnya sendiri ini dari kayu seperti ini jadi terlihat klasik ya itu dan kita lihat disini untuk mata gergajinya itu besar-besar dan galak ya kalau menurut saya ini karakter gergaji ini garang atau geras ya kalau disini bahasanya jadi wayah tegas seperti itu ya dan ini cukup tajam walaupun saya langsung pakai ini tidak pernah saya kikir atau saya asa sejak pembelian ini sudah pakai beberapa kali tapi matanya itu tetap tajam banget ya saya akan coba ini motong kayu usuk atau kayu kaso yang tidak begitu keras nah jadi pas awal-awal kita menggergaji itu agak loncat-loncat seperti itu tapi kalau udah dalam itu biasanya enak cukup mudah dan tidak keras kemudian saya akan coba menggergaji ini sebuah doran cangkul yang kayunya lumayan cukup keras ya oke jadi untuk kayu-kayu keras seperti ini hasilnya tidak begitu capek ya saat menggergaji dengan gergaji kalsipel ini cukup tajam dan cepat ya untuk kayu keras seperti ini ya karena ada harga ada kualitas saya juga pernah beli yang murah di bawah itu entah merek apa waktu itu namun ya kurang begitu tajam ya menurut saya tapi bisa digunakan gitu seperti itu cuma untuk pekerjaan kayu-kayu keras seperti ini lebih baik saya rekomendasikan gergaji yang berkualitas kalian ya supaya nantinya tidak tidak sulit tidak susah dan juga awet seperti ini ya oke demikian review gergaji kalsipel 1137 semoga beda ini bermuat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton